Intro Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa dimana pergerakan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS bersama dengan penantian pelaku pasar terkait dengan data inflasi AS yang akan dirilis di pekan ini dimana dikutip dari data artinya hingga perdagangan Senin siang tadi rupiah melemah di 0,40% di level 15.983 per dolar AS dimana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,03% di angka 15.915 per dolar AS di Senin pagi namun beberapa menit pasca pembukaan rupiah terpantau melemah di 0,16% ke level 15.945 per dolar AS pergerakan rupiah dibayangi posisi indeks dolar AS yang naik tipis di 0,01% di angka 103,14 di Senin pagi tadi di sisi lain pelaku pasar menantikan data inflasi AS dimana konsensus trading ekonomik memperkirakan inflasi AS akan turun menjadi 2,9% secara tahunan di Juli 2024 dari sebelumnya di 3% secara tahunan ketika inflasi AS semakin melandai probabilitas pemangkasan suku pengatufat akan semakin besar di pertemuan September langsung saja pemirsa kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini dapat anonsasikan grafis di layar televisi Anda dimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak di level 15.972 rupiah kemudian terhadap euro di 17.446 rupiah monster link di level 20.395 rupiah kemudian terhadap yen Jepang di 108,49 rupiah terhadap yen Jepang di 108,49 rupiah